Hai cutis balik lagi nih bersama saya Zahara di cuap-cuap property nah kali ini cuap-cuap property sedang berada di Bekasi nih tepatnya di perumahan Grand Makota nah disamping saya saat ini udah ada Ibu Yulia selaku manajer marketing dari Grand Makota Bekasi nah kita akan tanya-tanya nih tentang perumahan ini Halo Bu selamat siang Halo selamat siang Nah Bu untuk pertanyaan pembuka kita nih sebenarnya apa sih keunggulan dari perumahan Grand Makota ini keunggulan dari perumahan Grand Makota kita itu lebih menampilkan lebih menonjolkan ke smart home-nya Oke dari sisi harga juga jadi kita siap bersaing jadi dengan yang apa namanya smart home kita juga ada yang full furnished itu dibawah harga dari petita kita Oke nah sebelum kita ke harga nih Bu nah Banyakan orang yang mencari hunian itu di lokasinya nah lokasinya ini seberapa strategis sih kalau lokasi disini cukup strategis walaupun disini dimasuk Babelan di Kabupaten ya tapi ini deket ke kota Bekasinya ke Harapan Indah juga deket banget dari sini 10 menit kita sudah sampai jadi ada kuliner mungkin yang lebih suka kuliner terus kayak wisata kayak gitu disitu banyak oke nah ini kan yang saya tahu Grand Makota itu terbagi 2 Bu Grand Makota ini sama Grand Makota 2 itu bedanya apa sih Bu Grand Makota 1 dan Grand Makota 2 kebetulan kalau Grand Makota 1 itu kita dari 2018 jadi sudah lumayan lama disini kalau yang di Grand Makota 2 itu kita baru launching di bulan April 2021 oke berarti emang baru banget ya Bu kebetulan memang kalau yang di sini terjadi dua jadi ada yang smart home dan ada yang rumah biasa sedangkan kalau yang di Grand Makota 2 itu lebih ke smart home semua dari tipe yang paling kecil sampai tipe yang paling besar yang dua lantai itu smart home semua oke nah berarti ini kan dari tahun 2018 udah banyak yang huni dong disini sudah hampir short out disini oke kebetulan memang short out cuma kemarin memang ada beberapa yang cancel dari konsumen atau apa namanya yang tidak lolos dari banknya jadi terbuka kembali sebenarnya ini sudah short out oke terbuka kembali disini dan tapi masih yang kalau di Grand Makota 2 masih banyak ya Bu ya kalau di Grand Makota 2 untuk tipe kecilnya justru kita wedding list mbak oke wow wedding list ya banyak peminatnya ya betul di tipe 3660 sama tipe 4166 itu kita wedding list gitu nah sebenarnya banyak yang cari ini untuk investasi atau huni yang tinggal nih Bu kebanyakan mereka rumah pertama gitu jadi memang yang muda-muda jadi yang milenial terus mencarinya itu yang kayak smart home pokoknya yang lebih modern nah berbicara soal harga emang harganya ada berapa sih Bu kalau ya kalau untuk harganya itu dari cicilannya 2 jutaan itu di harga 340 itu udah smart home 340 juta sudah smart home dari tipe yang tipe 3660 sampai dengan tipe 6060 kita dua lantai itu harganya semua di bawah 600an di bawah 600an oke nah bicara soal kawasannya nih Bu ini bebas banjir nggak sih Bu kalau disini bebas banjir sudah terbukti kalaupun misalnya apa namanya saya ngomongnya asal-asal pasti kan ketahuan nih gitu kelihatannya juga kelihatan udah ditinggikan juga ya Bu ya betul sudah diurup dan memang sudah tinggi oke kebetulan disini memang lebih khusus ke hunian tapi kalau untuk di grandma kota 2 dia itu lebih besar sih tahap pertama kita memang 161 unit yang sudah terbangun yang hampir south out kalau untuk tahap kedua dan tahap selanjutnya itu kita rencana 4.000 rumah 4.000 smart home semua wow itu kira-kira kapan nih Bu rencananya kalau untuk tahap kedua kita mulai di Januari sudah mulai ada lagi pembangunan oke berarti ini masih tahap tahap pertama di grandma kota 2 tahap pertama udah berapa persen Bu ini kalau untuk tahap pertama apanya nih penjualannya atau pembangunannya gitu kalau untuk pembangunan kita targetnya 4.000 rumah jadi untuk yang tahap pertama ini kita memang baru sedikit sih mbak oke tapi ini inden atau ready stock Bu kalau yang di grandma kota 2 inden tapi tidak lebih dari akhir tahun ini oke untuk yang tahap pertama nah berbicara soal promo nih biasanya banyak orang yang cari-cari promo ada promo nggak sih Bu di sini kalau untuk promo kita free untuk surat-surat semuanya oke jadi free notaris biaya AJB biaya KPR terus biaya asuransi kebakaran itu free semuanya free pemasangan pump pemasangan listrik semuanya free kita yang nanggung jadi konsumen hanya cukup bayar booking dan siapkan DP itu aja dan cucian perbulannya oke makasih ya Bu sekarang kita izin untuk layak-layak lokasi dari grandma kota ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih 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 Nah cutis itu dia tadi cuap-cuap kita bersama dengan pihak Grand Mahkota Yang mana di tempat kita bincang-bincang dengan cuap-cuap tadi itu berada di Grand Mahkota 1 Sedangkan di tempat saya berdiri ini, ini merupakan Grand Mahkota 2 Yang mana seperti yang dijelaskan oleh Bu Yulia tadi Untuk di Grand Mahkota 1 memang sebagian besar sudah sold out tuh Tapi masih ada beberapa unit yang masih dipasarkan Untuk di Grand Mahkota 2 ini, ini merupakan salah satu atau Nah untuk di Grand Mahkota 2 ini nih, pihak developer sedang gencar nih untuk melakukan pemasarannya Nah jika kalian bertanya-tanya harus kemana sih Jika saya ingin bertanya-tanya tentang perumahan Grand Mahkota ini Langsung aja ke description box karena kita memberikan link disitu Nah jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari kami Langsung aja subscribe Youtube channel kami di Property News Dan aktifkan notifikasi loncengnya Saya Zara pamit, bye!